Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan YNS Bamu Craft pada kesempatan kali ini YNS Bamu Craft akan review tentang masalah alat ukir bambu seperti yang kemarin ditanyakan oleh beberapa teman sahabat bambu untuk menanyakan untuk alat ukirnya itu seperti apa nah disini ada 3 macam untuk alat ukirnya untuk video kali ini akan dijelaskan satu persatu bagaimana cara penggunaan alat tersebut saksikan terus video ini sampai selesai oke kita lanjut pada videonya teman-teman disini bisa melihat seperti yang tadi di awal disebutkan kita disini pada video ini akan memberikan penjelasan tentang masalah alat ukir disini ada 3 yang pertama adalah tatah yang kecil ini adalah tatah yang utama ini fungsinya adalah untuk mengukir di atas bambu hasilnya yang seperti ini dan untuk ini adalah yang paling utama jadi kalau seandainya dalam tahap pembelajaran ini cukup menggunakan ini nah teman-teman bisa melihat secara langsung ini tatahnya ini untuk tatah yang utama untuk yang kedua adalah tatah ukir yang agak lebih besar daripada yang tadi yang utama seperti ini nah ini untuk manfaatnya atau fungsinya yaitu untuk mengukir yang bagian pada pakaian pada bagian tahapan-tahapan garis-garis yang lebih besar itu akan lebih memaksimalkan dalam mengukir di atas bambu untuk yang ketiga adalah tatah variasi disini hanya sekedar memberikan variasi saja pada ukiran bambu oke kita akan praktekan satu persatu alat ini oke disini kita akan praktekan kita akan mencoba bagaimana cara menggunakan tatah ukir tersebut yang pertama ini adalah tatah yang utama tatah yang utama ini sebetulnya sudah lebih dari cukup menggunakan tatah satu ini kalau dalam tahap pembelajaran karena yang ini hanya sekedar membantu karena yang ini adalah untuk variasi yang ini hanya lebih besar daripada yang utama oke kita akan saksikan bagaimana cara mengukirnya nah teman-teman disini bisa melihat ini tatah yang paling utama yang kita gunakan ini hasilnya seperti ini lebih dalam lebih kecil jadi biasanya ini kita gunakan untuk di bagian wajah karena kalau untuk yang di bagian wajah kalau sistem pengukirannya tidak stabil atau menggunakan tatah yang tidak maksimal nanti hasilnya tidak bisa halus seperti yang ini nah ini untuk tatah yang utama itu kegunaannya seperti itu sebetulnya pakai ini saja sudah cukup tetapi karena kemarin ada yang menanyakan bagaimana cara menggunakan tatah yang lain karena pada video sebelumnya kita memberikan contoh ada beberapa tatah yang YNS Bambu Craft gunakan maka pada kesempatan kali ini di video ini kita akan praktekan kita akan coba bagaimana cara menggunakan tatah-tatah tersebut oke yang kedua tatah yang lebih besar daripada yang utama nah ini yang seperti ini sebetulnya sama saja hanya saja untuk yang cabangnya untuk yang bagian ujung ini lebih besar daripada tatah yang utama oke kita akan coba bagaimana nah ini ini adalah hasil untuk tatah yang kedua jadi tatah ini adalah tatah yang utama ini adalah tatah yang kedua jadi fungsinya hanya sebatas ini yang utama lebih kecil lebih tajam yang ini lebih besar jadi kita gunakan di bagian gambar-gambar di batik atau untuk lebih mempercepat dalam pekerjaan ukiran bambu dan untuk yang terakhir ini kita sebut sebagai tatah variasi karena tatah variasi ini kita tidak menggunakan palu hanya saja kita langsung menggunakan tangan nah kita lihat bagaimana cara penggunaannya jadi ini hanya sekedar yang seperti ini nah ini manfaatnya adalah untuk bagian-bagian yang hanya sekedar variasi saja seperti ini soalnya kalau ditatah dengan menggunakan tatah yang pertama atau yang kedua itu akan lebih lambat dalam sistem pekerjaannya makanya YNS Bemukrah menggunakan tatah variasi jadi hanya cukup menggunakan tenaga tangan seperti ini saja sudah bisa kelihatan ini hanya sekedar untuk variasi saja sebetulnya jadi kalau untuk gambar-gambar di ukiran batik biasanya itu kita hanya menggunakan yang ini nah jadi penjelasan yang pertama tadi untuk yang ini adalah tatah yang utama yang ini lebih besar daripada yang sebelumnya terus yang ini hanya sekedar untuk tatah variasi nah itulah yang YNS Bemukrah gunakan dalam menggunakan tatah ukir dan tatah ukir ini sendiri adalah salah satu hasil karya YNS Bemukrah jadi tidak dijual dimanapun karena memang kita sendiri yang buat hasilnya seperti ini dan kita buat dari kikir yang sudah tidak terpakai dan buat teman-teman yang ingin belajar atau membuat sendiri di video sebelumnya YNS Bemukrah sudah memberikan video tersebut bagaimana cara membuat tatah ini oke mungkin begitu saja yang bisa YNS Bemukrah sampaikan pada kesempatan kali ini semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman salam sukses salam bambu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati